Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh persanakan nama saya Bakjano Topik dari kelas teknik L2C dengan N2101 disini saya akan sedikit menjelaskan atau ya membeberkan hasil yang sudah saya buat di PowerPoint yaitu tentang reliability center maintenance atau kita sebut dengan RCM mulai kita lanjut kita sedikit membahas sejarah RCM itu berawal dari industri penerbangan Amerika tahun 1960an yang menghabiskan biaya perawatan yang sangat tinggi pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Nolan dan Howard Heap di tahun 1978 dan sekarang ini banyak diperkenalkan di berbagai bidang energi dan lain-lain lalu kita membahas tentang definisi RCM apa sih itu RCM definisi RCM yang pertama itu metode untuk mengembangkan memilih dan membuat alternatif strategi perawatan efektif yang didasarkan pada kriteria operasional keamanan dan ekonomi lalu RCM itu apa RCM adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan peralatan operasi melakukan fungsi yang diharapkan sesuai dengan operating context saat ini RCM merupakan metode studi untuk menghasilkan improvement terhadap peralatan operasi yang ada proses improvement melalui RCM didefinisikan ulang dari awal yaitu identifikasi fungsi dari peralatan tersebut lalu disini saya akan sedikit menjelaskan aksi metode utama yang ada di RCM yaitu adalah FMECA atau failure mode effect dan critical analysis yang merupakan proses streamline dari FMEA lalu disini ada tujuan RCM yaitu untuk mempertahankan fungsi sistem sehingga berkurangnya frekuensi kegaganan dengan cara mengidentifikasikan penyebab kegagalan dan kemudian memilih tindakan perawatan pencegahan yang paling efektif dengan biaya rendah dan dapat diterapkan lalu ada keuntungan dan kekurangan pada RCM keuntungannya yaitu lebih efektif lalu biaya maintenance yang lebih rendah dengan mengurangi atau menghilangkan proses maintenance yang tidak perlu lalu ada mengurangi frekuensi overfull fokus pada peralatan yang kritis mengurangi kemungkinan terjadi kegagalan fungsi secara diba-diba lalu yang terakhir adalah meningkatkan keadaan sistem kekurangan RCM yaitu biaya awal yang tinggi karena di biaya awal terdapat ada pelatihan lalu ada peralatan lalu hasil tidak dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat manfaat RCM itu mencegah terjadi korban jiwa terus sangat perperti dan lingkungan dua menekankan pada peralatan peralatan menurunkan biaya perawatan dan memperpanjang umur peralatan komponen-komponen RCM reactive maintenance ada proactive maintenance preventive maintenance dan predictive maintenance lalu apa sih yang dimaksud dengan reactive preventive predictive yang dilakukan saat terjadi kegagalan fungsi lalu preventive maintenance itu maintenance yang dilakukan sebelum sistem mengalami kegagalan dan untuk mencegah kegagalan fungsi yang terjadi lalu ada productive maintenance yang dilakukan menggunakan monitoring pada sistem untuk mengantisipasi kegagalan sistem lalu ada proactive maintenance yaitu melakukan pencarian dan memperbaiki penyebab terjadi kegagalan fungsi untuk mencegah kegagalan yang sama terjadi kembali lalu ada bridge bridge pada RCM yaitu function oriented yaitu untuk memelihara fungsi sistem bukan sekedar memelihara suatu komponen akan beroperasi sesuai harapan lalu ada sistem fokus yaitu fokus kemudian fungsi sistem pada suatu komponen lalu ada reliability center yaitu mengetahui jenis kegagalan yang pernah terjadi dan perawatan yang pernah terjadi pada sistem selama sistem beroperasi lalu ada acknowledge limitation yaitu menjaga agar keandalan fungsi sistem berhadap sesuai dengan kemampuan untuk desain sistem tersebut lalu ada safety dan ekonomi yaitu menamakan keselamatan atau safety kemudian untuk masalah ekonomi lalu ada failure atau satisfactory yaitu kegagalan sebagai kondisi yang tidak memenuhi harapan atau tidak sesuai performance standar yang diterapkan lalu ada yang terakhir text applicable yaitu text yang dikerjakan harus dapat menurunkan jumlah kegagalan atau menurunkan tingkat kerusakan lalu untuk penggunaan RCM itu bisa terjadi pada industri besar dimana menggunakan sistem atau peralatan yang kompleks dimana kegagalan sistem atau peralatan dapat penyelual keamanan dan versi peninguan contohnya seperti penerbangan lalu pemakit listrik lalu perusahaan layar publik mungkin lepas pantai dan lain-lain mungkin segitu yang sudah saya jelaskan semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua wassalamualaikum dimana mbak dungu mbak cermin mbak 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 mbak